Iblis berusaha sekuat tenaga supaya seluruh manusia itu berbuat syirik. Sebab kalau ini terjadi, selesai tugas Iblis syaitan. Biarkan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau senyum, mau sodakok, mau jihad, ditertawakan oleh Iblis. Ketika mereka sudah berbuat syirik, kan percuma sholat, percuma puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kalau dia berbuat syirik. Kalau kalian berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Ini langkah pertama. Iblis tidak akan menempuh langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sebelum langkah pertama ini gagal. Itu dia. Ketika langkah pertama ini gagal, baru Iblis menempuh langkah kedua. Apa langkah kedua? Bid'ah. Langkah kedua, bid'ah. Bukan zina, homer, judi, membunuh, korupsi, bohong. Tidak. Langkah kedua adalah bid'ah. Solat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i, manasik haji, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini langkah kedua. Kenapa? Bukan zina, homer, judi, dan seterusnya. Karena zina, homer, judi, dan seterusnya. Diketahui oleh. Diketahui oleh. Oleh pelakunya bahwa itu buruk. Mana ada orang minum homer dan dia tidak tahu kalau minum homer itu haram. Mana ada orang berjudi dan dia tidak tahu kalau judi itu haram. Kalau bin'ah kan ada bahkan semuanya. Oh, baru tahu saya kalau maulid Nabi itu haram. Oh, baru tahu saya kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu haram. Banyak sekali ya. Barangkali ibu termasuk. Iya kan? Baru tahu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau muludan itu tidak boleh, tahlilan itu haram. Salawat nariyah itu batil. Baru tahu ya kan? Kalau korupsi kan tidak. Korupsi, ambil uang rakyat, puluhan miliar. Dia bilang, ya baru tahu saya kalau korupsi itu haram. Maaf ya, baru tahu saya. Tidak ada begitu. Ya? Dia memperkosa orang, dia mencuri. Oh, baru tahu saya kalau mencuri itu haram. Hilaf saya. Saya belum ada ilmunya. Mana ada? Tentu mereka tahu. Nah, karena tahu, maka kemungkinan bertaubat. Kemungkinan bertaubat besar sekali. Orang tahu kok. Beda dengan bid'ah. Kemungkinan bertaubat kecil sekali. Orang tidak merasa salah. Nah, maka ibu yang dulu salawatan nariyah, tahlilan, muludan. Kok sekarang tahu itu haram, taubat? Alangkah besar keuntungannya. Alangkah bahagia sekali. Alangkah beruntung sekali. Dan itu kan satu-dua. Ibu-ibu yang seperti itu, satu-dua. Dibanding dengan yang terus bertahan sampai hari ini. Terus baca salawat nariyah. Terus muludan. Terus tahlilan. Terus melakukan ibadah-ibadah bid'ah. Terus ribuan, bahkan jutaan. Yang taubat, yang akhirnya tahu. Lewat pengajian-pengajian, bacaan, ceramah. Satu-dua. Dibanding dengan yang tidak bertahubat. Maka langkah kedua. Bid'ah. Bukan maksiat. Nah, baru langkah ketiga. Apa? Langkah ketiga maksiat-maksiat besar itu. Yang berzina, yang minum komer, yang berjudi, dan seterusnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah keempat. Dosa-dosa kecil. Jadi jangan disangka dosa-dosa kecil ini tidak menjadi target iblis tetap. Karena iblis tidak pernah menyianyikan kesempatan walaupun sedikit. Ya, enggak apa-apa. Dosa kecil. Asal makan, minum, ditiup. Asal bangun tidur, mencelupkan tangannya ke bejana air. Itu kan haram. Dilarang. Tapi dosa kecil. Masih ingat perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Masih ingat? Apa? Dosa besar adalah larangan Allah dan Rasulnya yang disertai dengan? Disertai dengan ancaman. Apa ancamannya? Macam-macam. Bisa neraka. Bisa kesikap kubur. Bisa tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Diserupakan dengan Yahudi dan Nasrani. Tasyabu. Ancamannya macam-macam. Ada pun dosa kecil adalah dosa yang larangan Allah dan Rasulnya yang tidak disertai dengan ancaman. Seperti tadi. Meniup makanan atau minuman. Meletakkan, memasukkan tangan ke dalam bejana air. Ketika bangun dan ditidur. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kencing tidak cebok, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Karena kencing tidak cebok ada? Ada ancamannya. Apa ancamannya? Ya, ancamannya adalah siksa kubur. Yang kelima baru. Amalan-amalan mafdul. Amalan-amalan mafdul. Amalan-amalan yang tidak begitu utama. Mengalahkan amalan yang utama. Ini pun target iblis. Maka kita dapati ada orang asik baca Al-Quran. Asik dikir. Padahal, padahal sudah komat. Iblis bikin dia asik baca Al-Quran. Tadi kurang begitu asik. Kurang begitu husu. Begitu terdengar komat, dibikin asik. Dibikin husu. Kenapa? Karena solat berjamaah. Utama sekali, besar sekali. Iblis tidak mau. Maka iblis bikin. Lakukan sesuatu yang kurang utama. Ini pun bagian dari langkah iblis. Termasuk ketika asik membaca Al-Quran. Asik dikir. Padahal ada majlis ilmu. Padahal majlis ilmu, majlis yang jauh lebih besar daripada zikir, wirid, baca Al-Quran. Ini pun kita dapati. Ada yang asik, ngitung, tasbih. Zikir memang. Lalu dia tidak memperhatikan khotib yang sedang berkhutbah. Itu kan ilmu. Hari ini hati-hati telbisul iblis. Tipuan iblis.